Tips sederhana untuk budidaya ketela rambat. Kalau kita semean dari umbi ketela rambat dengan media air, kemudian kita potong-potong dan kita langsung tanam. Itu biasanya tidak menunggu waktu lama untuk berhasil tumbuh. Bahkan tersinari matahari pun daun-daunnya juga tidak kering. Jadi mudahnya budidaya umbi ketela rambat itu kalau kita menggunakan teknik umbi dengan celup air tumbuh tunas, kemudian kita potong-potong. Kita lihat ini umbi ketela rambat yang kita semai, yang kita tanam di media pot baru kemarin. Juga kita simak kawan, berhasil tumbuh tanpa layu. Ini sekedar sampling di tempat yang sangat terbatas. Jika sahabat kesemuanya tertarik dengan cara ini, juga bisa mencoba atau mengembangkannya lebih baik lagi. Sebab agar umbi itu tetap sama seperti indukannya, hasilnya, umbinya. Itu memang dengan umbi ketela rambat kita celup dengan media air akhirnya menumbuhkan tunas-tunas baru dan kita semai. Seperti ini contohnya, dan cepat berhasil tumbuh tanpa harus layu. Seperti ini kawan, tentu kalau kita semai langsung, kita tanam langsung, itu tidak berefek akan langsung tumbuh tanpa harus daun-daunnya. Tumbuhan ketela rambat ini layu dulu. Hanya sekedar sampling kita bisa mencobanya untuk menanam kembali. Dijamin. Langsung tumbuh akar maksudnya itu tanpa melalui proses melalui layu dulu tidak akan. Sebab tanaman jenis ketela rambat ini, walaupun dengan tangkainya saja juga bisa, tetapi lebih baiknya kalau melalui benih-benih yang kita semai dengan celup media air, di mana umbi ketela kita celup media air. Akan lebih bagus, akan lebih cepat berhasil untuk tumbuh. Dan untuk kedepannya kawan, kita juga bisa menindihkan media tanam ini, karena ini kita jadikan tumpang sari di pot. Tentu hal-hal ini hanya penghobi biasa, tetapi jika sahabatku tertarik di lahan pot sebagai tanah menias, di lahan tanah luas juga bisa, sahabatku lakukan. Semoga bermanfaat. Salam semangat kawan dari Kota Tuban untuk sebagus semuanya, di luar Kabupaten Tuban, di provinsi, di seluruh Indonesia juga, di manapun, di dunia manapun, sahabat-sahabatku semuanya berada. Salam semangat.